PEMBUNUHAN HANTU Saat peledakan instrumen, karyawan langsung mati. Bosnya ketakutan dan tercengang. Berali ke pusat rehabilitasi anak. Rikyater bertanya pada tuan rumah kami Andi. Apa yang terjadi dengan boneka itu sebelumnya? Andi memberitahu dokter, ada jiwa orang jahat di dalam boneka itu. Dokter mengira anak itu berbicara omong kosong. Lensa kembali ke perusahaan mainan. Ambulans tiba, bos dengan cepat menjelaskan kepada sekretaris dalam waktu 24 jam. Membawa boneka pergi. Sekretaris memperhatikan boneka di rak. Muncul di pojok, kamera kembali ke pusat rehabilitasi anak. Dekan sedang mencari pantiasuhan untuk Andi.